aku inget semuanya, tapi dan apakah itu membuka hatiku? itu membuka hatiku? tentu oke, 5, 4, 3, 2, 1 Eva Celia! lu tau gak? aku akan beritahu segitu, aku sangat terkenal aku tahu! aku sangat terkenal kita akan kembali gila, ini mungkin lu aja kayak gak tau ya tapi gue beneran lu kangen sama dia lu, dan ini pertama kali lagi gue ketemu sama Eva sama Eva, setelah Tuhan, setelah pokoknya waktu itu, aku masih manggil Om lu umur berapa ya? kecil deh pokoknya, lu masih punya itu ya 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 dengan eyelinernya, dengan semuanya aku enggak acaranya SLI 008 di ECTI, betul karena nyokap MC dan gue selalu ngintil dan mas daddy sulap kamu tahu apa? SLI 008 itu tahun 98 iya wow itu bermaksud aku umur enam tahun lu umur enam tahun ya? lu umur enam tahun loh, Bener dulu setiap selesai acara gue gerocokk Mau tau sulapnya gimana Mau tau sulapnya gimana Iya bener bener Jadi Saya adalah salah satu pria yang pernah Gendong Eva Eva tuh kalo duduk disini Lu tuh kemana-mana soalnya Lu tuh muter-muter kemana-mana kan Dia tuh gak bisa diem Jadi kalo acara lagi break Muter-muter kemana-mana Hebo-hebo sendiri dan sebagainya Dan gue gak pernah ketemu lu lagi loh Iya Makanya ini kayaknya pertama kali gue liat lo langsung Dengan look lo seperti ini Iya And it's first time juga gue liat lo langsung Dengan lo yang udah sekarang You're 27 now right Oh my god You're 27 now Iya Jadi udah 20 tahun 20 tahun loh 20 tahun Gue gak ketemu dia 20 tahun loh Gue cuman podcast-podcast lo aja Lu sambil makan Dia belum makan disini Jadi Oh my god Jadi harus disiapin makanan Tapi ini ya Gue kasih tau sesuatu ini yang lucu gitu ya Jadi Gue punya teman wanita ya Gue punya cewek Kita ngomongin campur-campur lah ya Inggris Indonesia lah ya Mereka ngerti kok Gue punya cewek Nah Terus Aku benar ini Kenapa? Aku benar ini Kenapa? Gue punya cewek Gue divorci ya You know that Oke Gue divorci Gue punya cewek Cewek gue tuh umurnya 27 tahun Oke Wow Girl Terus Dengerin dulu Dengerin dulu Pak dengerin dulu Not judging Not judging Not judging Gue punya cewek umurnya 27 tahun Witi selama ini Looks normal for me Oke Looks normal Kenapa? Jalan sama gue juga oke Gitu Dia gak merasa Gue Seperti Om-om bapak-bapak Gitu ya Mungkin Mungkin Karena gue Menurut gue Menurut gue Dan segitu ya Oke Dan bagi gue Kelihatan normal Sampai 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 Saya mau mengundang Eva Celia Ya juga Abis itu lo mikirkan Tunggu deh Gue kan dulu Mangku-mangku dia Yowie Dulu kan gue Gendong-gendong dia Terus Terus Tadi gue ngomong sama dia Gue bilang Gue ngomong Eva Celia Umur lo tuh berapa ya Gue nanya Sama 27 Shit Eva tuh umur 27 Dia gak mungkin Eva tuh pasti di bawah gue Enggak Eva tuh 27 tahun Terus gue cekan Bener lu sih 27 tahun Terus gue langsung Otak gue tuh flashback Ke belakang Sat gitu Ke belakang gitu ya Gila Eva tuh waktu itu Masih kecil Gue pangku-pangku Gue udah di TV Gue udah di TV Dia tuh Ini bukan Apa ya Bukan Bukan menye-menye gitu Beneran Eva tuh Di pangku-pangku gue Dan masih kecil Pada saat itu Terus gue ngebayangin Dia Lu punya point Iya Gue punya point Nggak usah dibayangin Dan gue merasa V-dopil Dia gak Lalu Datuk Aduh Ya ampun Ya udah lah ya Namanya juga hidup Nggak ada yang tau Ya bener-bener Bener-bener Jaman itu tuh Gue Gue masih pacaran Sama Aku tahu Aku cuma mau bilang Tapi aku gak mau Yang pertama Yang bilang Biar lo aja Yang ngomong Lo terlalu kecil Untuk tahu hal tersebut Ya tapi gue tahu lah Siapa yang sering nyamperin lo Nggak Lo terlalu kecil Ya tapi gue tahu lah Gue masih inget lah Lo udah lupa pasti Nggak gue inget siapa Name it Yang Lo aja yang Name it dong Aduh enggak Ah Kan gue juga nge-fan Aduh enggak salting Jadi gue makan aja Ya udah Waktu itu gue masih Jangan sama Agnes Mau ya Iya Makanya manggilnya Di saat itu Masih Tanta Agnes Sama Om Daddy Jadi sekarang pas ketemu Kayak gak mungkin dong Gue panggil Tanta Terus kalo panggil Mbak juga Ane Terus Kak Mana ya Mengingung Mengingung Tendiru Iya sih Tapi kamu berpengar Sangat baik Kau Aku harap Aku harap Aku harap Aku harap Iya Aku harap Aku harap Aku harap Kamu sangat cantik Terima kasih Terima kasih Kamu sangat cantik Serius Kamu sangat cantik Kamu terlihat Kamu kelihatan 10 Kamu terlihat 10 Aku suka kulit 10 Terima kasih Ayah Dia 10 banget Dia cantik Terlihat 10 Walaupun kecilnya Hitam banget Iya Cerita benar Dia kecilnya Hitam banget Beneran Hitam banget Tapi sekarang kamu terlihat 10 Dan kamu Kamu ada kombinasi Yang dari bokap Dan nyokap Kamu terlihat Terima kasih Terima kasih Serius Dia punya cowok dong Ya Oh Dia sangat beruntung Kita beruntung Kita beruntung Kita beruntung Ini pacar keberapa? Pacar ke... Berapa ya? Anjir mikir Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Tidak, aku pikir Dia serius Serius kedua Oke Wah gila Ngomongin serius Sudah di... Public ya Tapi emang lu planning Ya, aku 27 Tapi emang lu planning Mau nikah muda Enggak kan? Aku gak Gak apa-apa Aku gak pikir 27 Gak apa-apa Kayaknya semua temen-temen gue Udah nikah semua Ya? Temen-temen lu kan? Kan lu bukan temen-temen lu kan? Tidak Maksudnya Ya kita serius Tapi kan orang kalau seperti itu Pasti mikirin karir Tentu Kita berdua Karena kita berdua Sangat aktif di... You know dengan karir kita Dia juga musisi Kita kerja bareng Kita punya mimpi yang sangat besar Tapi pada saat yang sama Kita merasa sangat cocok Dan karena kita juga Apa namanya Punya banyak kesamaan Jadi Aku gak pikir Berbicara berbicara Ini akan berubah Banyak yang terjadi Karena... Oh, lu serius dengan orang ini? Wow Karena jawabannya gak akan jadi seperti ini Kalau dia gak... Well... Kan, itu serius Ya, maksudnya gak tahu kedepannya seperti apa Tapi... Ya, gak menutup diri Untuk... You know Mengambilnya ke level selanjutnya Dan... Ya, nunggu aja kapan siap Sebenernya sih Kalau ngomongin siap gak siap Si... Lebih ke siap Kali ya Tapi... Kita masih kayak Oke, kita masih harus melakukan ini Kita masih harus melakukan itu Iya, waktu akan beritahu Waktu akan beritahu Lu tahu gak Apa yang membuatmu terlihat sangat muda? Lu tuh gak kelihatan sepertimu 27 tahun Ya, banyak orang yang bilang gitu kenapa ya? Karena lu petit Iya, kayaknya Aku pikir lu petit Lu sangat petit Jadi... Jadi... Keuntungan orang-orang Orang-orang dengan tubuh petit itu Age-nya tuh gak nambah banyak Iya Moga ya Terus begitu Iya, serius Lu kelihatan seperti 17-18 tahun Wow Lihat ya 17 tahun, 18 tahun CMA, bisa lah ya Gue main teon Masih film jadi anak SMA Masih film jadi anak SMA, bisa lah Tapi, lu main film gak sih? Lagi... Enggak Emang lagi fokus di musik Jadi, lu ingin menjadi musik? Iya Gue pikir dari kecil itu adalah Goal gue First love gue Dan... Walaupun memang Waktu gue terjun ke Bidang ini Gue acting dulu Jadi, mungkin banyak orang Lebih banyak orang tahu gue sebagai Pemain film Daripada musisi Tapi, sebenarnya My first love Has always been music Jadi, sekarang Enggak pingin Mendedikasikan waktu Dan energi Ke musik Oke, lu pikir lu sukses? Sebenarnya Sebenarnya Saya... Saya... Saya masih Tak tahu Beraget pada Bagaimana Kamu menurut sukses Karena Menurut Gue 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 masih banyak sekali Yang harus gue pelajarin Saya rasa Saya masih punya banyak yang Belajar Dan Masih banyak yang Pengen gue capai Dengan musik Oke Masih banyak yang Pengen gue Ubah Di industri musiknya Dan segala macam Maksudnya Gue juga Senang banget Sekarang ngeliat Lebih banyak Teman-teman musisi Yang Terus dari Tidak Bikin musik sesuai Apa yang Ada di hati mereka Instead of What the market Tapi kalau sukses Dalam pengukuran Happy I am happy You are happy I am happy So Itu sih Sebenarnya Sebenarnya Prioritas gue Selalu Good mental health So I always take care Good mental health I always take care My health I always take care My mood Walaupun Sometimes ya Naik turun Pastikan Namanya Hidup Gak bisa selalu Happy Tapi aku selalu Berusaha untuk menjaga To make sure That I have My needs Tapi musik lu tuh kan Gak ngikutin pasar ya Bisa dibilang Begitu Mungkin ya Tapi itu bukan Sesuatu yang Disengaja juga Maksudnya Gue kalau Bikin lagu Gak mau kayak Oh gue gak mau ngikutin pasar Atau oh gue harus ngikutin pasar Ya yang Sekeluarnya aja Kadang-kadang ada yang Lebih pop dari yang lain Kadang-kadang ada yang Lebih niche daripada yang lain Ya 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 Tapi ya menurut gue Balance aja sih Oke So you want to be known as a singer Maksudnya Iya Ah Asik So Eva tell me Dari Hidup di keluarga Yang ayah ibu terkenal Kita udah tau Tapi hidup di keluarga Dari ayah ibu Yang berpisah Apakah mengganggu Karena itu terjadi pada gue Gue punya anak Aska Buat gue enggak Karena gue selalu mengatakan Broken home Itu maksudnya Broken kids Gak selalu Ngerubah anak Jadi rusak Gitu ya Ngerubah anak Jadi rusak Adalah Karena there is no love Between the parents To the kids Tapi aku gak Lu sekarang Sukses Lu besar Dengan Dengan baik Gee Aku masih gak percaya Aku melihat lu Di sini Asli Gila Setiap kali gue ngomong sama lu Ini flashback Pada saat itu Aku mau tau gimana Jalan asli Senap ya Tidak Aneh banget Ini Ini so weird Gimana ya Mungkin karena Kejadian itu Kayak Udah lama banget Dan aku Masih kecil banget Aku inget semuanya Tapi Apakah itu Berserahkan hati aku Tentu Tentu Maksudnya kan Sebagai anak Kamu ingin melihat Anakmu Sama-sama Selama-sama Karena itu kan Maksudnya Apa namanya Image pertama Anak punya Terhadap Love Jadi Aku ingin Maksudnya 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 Tapi Untungnya Mereka Sangat Loving Ke gue Jadi Ya Maksudnya Aku Tentu Tentu Ya Broken Hormes Tentu Tapi Ketika 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 Tentu Buat Tentu Gue selalu Ngomong Keluarga Yang Berantakan Seperti Apa sih Ada loh Keluarga Yang Tidak Pisah Hanya Karena Anak Tapi Tiap hari Berantem Ribut Di depan Anak 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 Itu Bukan Anak Anak Bukti You Can Be You Now So Merubah Paradigma Bahwa Broken Hormes Makes Ya Of course Ada Challenge Ya Pasti You Have To Not Bukan Juggle Ya Bahasanya Kasarnya Juggle Between Mom And Dad Yang Punya To Say The List Prinsipnya Berbeda Gitu Jadi Kalo Mau Diliat Positifnya Aku Jadi Punya Pandangan Yang Luas Terhadap Hidup And What Something Means To Someone And That's The Positive Thing That I Could Take Tapi Di Saat Aku Masih Beranjak Dewasa Sempet Bingung Gitu Like Which One Is Right Which One Is Wrong Karena Dua 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 Tentu 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 Pada dasarnya Mungkin sama Tapi Cara mereka menjalankan hidup Beda Maksudnya Tentu Tentu Mungkin aku gak bisa terlalu, apa ya, pinpoint Spesifik karena aku sekarang kayak masih gak kepikiran sekarang, tapi.. Tapi kamu lebih banyak juga? Aku gak tau, aku mau bilang bahwa Aku lebih banyak sendiri sekarang, karena Awalnya tuh kayak Gua jadi memihak gitu Jadi kadang-kadang, ya, tapi.. Tapi kata mama kan? Iya, kata mama, iya, tapi kata mama ini, ini Tapi sama sekali kayak, iya.. Kalo misalnya di, ya, surrounding kan sangat mempengaruhi cara kita berpikir Dan cara kita dibesarkan juga sangat mempengaruhi cara kita berpikir Jadi justru gue jadi bisa lebih tau, oh yaudah emang berbeda aja Kalo gitu gue juga bisa punya suara sendiri, kalo gitu gue harusnya juga bisa Make my own decisions, and you know Dan untungnya mereka juga sangat amat supportive Oke, oke, dan lu dibandingin gak sih sama nyokap? Kenapa? Dibanding-bandingan gak sama nyokap? Pastilah, itu mah kayak, sama bokap Kalo musik sama bokap, kalo masalah cantik sama nyokap Tapi yaudahlah Tapi untungnya in a positive way Maksudnya kayak yang ngomong negatif paling cuman kayak, yaudahlah Itu Itu adalah netizen, yaudahlah Itu selalu benar, yaudahlah Ada yang bilang lu lebih jelek dibandingin nyokap ya? Ehm... Ada yang bilang aku nampak lebih tua dari dia Lu nampak lebih tua dari dia? Ehm... Ehm... Karena gue pernah baca berita dimana gitu Ehm... Tentang... tentang Eva gitu Ehm... ada netizen yang ngomong Apalah tapi ngebandingin lu sama nyokap dan sebagainya Gue baca berita itu Ehm... Well, you know, those... Those guys Whoever it is Yang... Yang mengatakan itu Ada dua hal Ehm... Pertama... Mereka gak pernah ngeliat lu secara langsung Ehm... Karena dia so beautiful, damn it Dia so beautiful Terima kasih Lu gak pernah ngeliat lu Mungkin ada rabun gitu ya Gak pernah ngeliat Serius Kedua pasti hidupnya lagi ada masalah Ehm... Tapi kan beauty kan Relatif Iya, kalo jelek mutlak biasanya Ehm... Ehm... Johat lah Loh iya dong Relatif lah semua itu Ehm... Relatif, jelek ya relatif ya Iya maksudnya kan I feel like everyone has their own Ehm... Beauty gitu Inside them Depends on how Well, people not talking what inside Oh, okay, sorry Kita gak lagi being superficial sekarang Yeah, they cannot see what inside There's a problem with this world You're right Kita gak ngeliat apa yang inside They just... Ehm... They just expect someone to be Perfect Terus kalo misalnya lu marah Atau lu gak suka Terus mereka akan mengatakan Ya, kalo jadi public figure gak kuat Jangan jadi public figure Iya Exactly Lo pikir gue bukan manusia Ya kan? Yaudah kalo misalnya gak kuat di Ini Ya gak usah ini Aduh ya Oke, baik Itu pernah dong di omongin gitu kan Itu kalo gak kuat ya Jangan jadi public figure Kayaknya Iya, gue salah Iya, gue lagi Hahaha Ayo, makan 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 Ini tadi Ini belum Belum Makan Minum 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 Iya, bener-bener Cekukan Gue tuh beli makanan ini khusus buat dia Ini bukan promo ya Memang Memang Semua yang ditaruh disini ada aja gitu sih Karena dia itu Vegan Ya You're a vegan, right? Well Jadi Awalnya memang aku vegan Vegan tuh banyak jenisnya kan? Ada autolavo Iya, kalo vegan kan yang bener-bener gak makan telur Vegan yang no Nothing at all Dan dairy Madu At all But why? Kenapa-kenapa jadi Vegan? Awalnya ya itu karena masalah hormon Jadi Aku Research Soal Karena awalnya ke dokter kan Tapi kok kayaknya It's not getting better gitu No, 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 maksudnya Lu jadi vegan gara-gara? Jadi awalnya karena Hormonal Hormonal Awalnya karena That's why you become vegan? Yes Awalnya karena Aku ketemu si dokter ini di Bukan ketemu I discovered this Dokter yang memang Fokusnya di Holistic Health Dan Whole Foods Plant-based diet Okay, what Hormon problem Apa itu Beda-beda kan Sebenernya masa hormon tuh Bentuknya beda-beda Ada yang jadi PCOS Ada yang jadi Infertil Ada yang jadi Kalau aku tuh My period tuh Nggak regular Ya, period nggak regular Which is itu kan karena Hormon Imbalans Tapi bukan itu ada obatnya ya Nah, ya Aku awalnya ke dokter Dan itu tidak terobati Maksudnya kayak Masih sama aja gitu Dan Disini kan aku ngerasa Kayak ngomongin soal period Itu kayak tabu gitu Jadi aku tidak tahu Who to talk to And I was a shame gitu Takut No, it's not Yeah, I don't know I feel like I'm a shame Tengok, I have a friend ya Gue punya temen ya Cewek Yang 6 bulan Sekali periodnya Lu Yeah And that's because of the food Itu karena makanan Yes Nah, pada saat itu lu Berapa lama Iya Ya, irregular banget Kadang-kadang kayak 2 bulan sekali Kadang-kadang kayak 3 bulan sekali Jadi bener-bener Kayak on and off It makes you stress? Ya, lumayan Maksudnya kayak Kenapa ya? What's wrong with me? Am I Ya, ada yang salah Apa nih? Terus akhirnya aku ketemu This one doctor From a friend Aku research soal dia Dan cara pengobatannya dia Dan diet yang dia Apa, ciptakan Khusus untuk perempuan Oke Jadi Makan yang kita makan itu Setiap minggu Harusnya beda Karena hormon yang Yang harusnya Dikeluarkan oleh tubuh Itu beda-beda Untuk perempuan Setiap minggu It's really amazing Kayak aku belajar Terlalu komplikasi Ya, itu sangat komplikasi Tapi itu sangat indah Aku jadi kayak Lebih menghargai badan aku Sebagai perempuan Dan itu sangat mempunyai Sebagai perempuan Terus aku mulai Mencoba dietnya dia Walaupun dia juga Masih Memang Apa namanya Merekomendasikan Makan daging Tapi yang Antibiotics free Free range All this Yang disini tuh Mahal banget Jadi Aku stop makan daging Dan aku langsung Dalam 2 bulan lah Langsung regular Period So Awalnya Awalnya masih Pesketarian Oke Itu Sangat tertanggulannya Pokoknya Semenjak gue Nggak makan daging aja Gue langsung Aman Bukan karena Lu penyayang binatang Namun And then Gue mulai Belajarlah Soal Lifestyle Vegetarian Vegan Ini tuh apa sih Aku rasa Ada yang lebih Maksudnya 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 Lebih Deep Daripada Health Doang Gue Dan Nyokap Dan pacar gue Kita jadi sering Nonton dokumenter So Ya Bagaimana Maksudnya Dibunuh Dampak negatifnya Terhadap lingkungan Ternyata Besar Sekali Ini sesuatu Yang kita Nggak pernah Tahu Maksudnya Kayak Ya ampun Selama ini Yang kita Lihat Di depan Mata Kepala Kita It's just Food Yang kita Butuhkan And it's Good And it's Proses You don't know What happened What happened Datang-datang Udah ada Di piring And ternyata The cost of that Is Like So much More Than I could Ever imagine Bahwa Makan burger Itu Ternyata Butuh Tidak 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 Bebek Ayam Tapi Mereka merasa Tidak Mereka merasa Ternyata Lu masih Pakai produk Hewani Tidak Oke Kalau Because You're You Yeah Kalau second Gini Gue punya prinsip Yang gue Beli sebelum Gue vegan Ada beberapa Yang gue Jualin Tapi Kalau Misalnya Yang gak Kejual Terus Kayak Berdiri Aja Di Duduk Aja Dengan Manis Di Kloset Gue Dan Gue Buang Gue gak Promoting Sustainability Juga Gitu Oke Tapi sekarang Saat ini Lu masih beli gak Enggak Sepatu Dompet Kalau Dompet Ini gue Udah punya Dari sebelum Gue Vegetar Vegan Tas yang Lu bawa Yes Oke Terus Tapi kan tas itu Lu akan beli lagi Tas yang kali Gimana dong Lu mau beli dari plastik No Jadi Oke Kayak Gue pernah Mencoba Menggunakan Sepatu Yang Ini gue Buka-buka Naja Gue pernah Pake Sepatu Yang Vegan Leather Itu Enggak Enggak Tahan lama Iya Enggak Durable Gitu loh Jadi Gue Ada di Crossroot Yang kayak Oke Mendingan Gue beli An Animal Leather Tapi Gue Promoting Sustainability Yang Maksudnya Bisa Bisa Lest Bertahun-tahun Apa Gue Beli Vegan Leather Yang Dalam Tiga Bulan Gue Harus Replace Terus Itu Gue Buang Tapi kan Akan Ada Orang Yang Nanti Mengatakan Lu Enggak Makan Hewan Enggak Makan Apa Sepatu Dari Kulit Hewan Apa Apa Tentang Animal Testing Nggak Kalau Itu Enggak Kalau Itu Udah Itu Nggak Sebenarnya Gini Si Karena Aku Kan Memang Awalnya Lebih Concernnya Terhadap What Animal Agriculture Is Doing To Our Climate Itu That Is My Main Reason Kenapa Aku Went Vegan I Want To Live As Sustainable As I Could Minimizing Carbon Footprint As Much As I Could Jadi Ketika Aku Menggunakan All These Vegan Products Yang Terbuat Dari Non Leather Yang Vegan Leather Itu Kayak Dalam Tiga Bulan Aku Harus Selalu Beli Baru Enak Sampah Gue Numpok Jadi Ya Gue Mencoba Mencari Balancenya Aja Gue Nggak Over Purchase Dan Gue Melakukannya Secara Conscious Gue Tahu What I Doing And What I Bu And Ya Gitu Tapi Ya Sebuah Perubahan Menurut gue Nggak Bisa Dimaster Overnight But But Waktu But But Apa Namanya Proses Juga So Gue Juga Kalo Ngeliat Temen Gue Yang Masih Pake Tas Leather Gue Nggak 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 Menghakimi Karena Gue Tahu Seberapa Susahnya Gitu Loh Like Like It's a Difficult World We live In Dimana Kita Juga Belum Dikasih Banyak Opsi Untuk Menjalani Ilajital ini Itu kan Maksudnya Begini Dari Dari Semua Hal Yang Buruk Yang paling Dikit Buruknya Intinya Seperti Itu Sama 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 Cerita Anak Kecil Yang Jalan Kepantai Terus Dia Lemparin Apa 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 Bintang Bintang Laut Dia Lemparin Bintang Laut Balik Ke Laut Gitu Tapi Menurut aku Ini Apa Namanya Bukan Lifestyle Yang Sekarang Mungkin Dibilang Mainstream Gak Bisa Gitu Maksudnya Kayak It's still A very Small Percentage Of people Who Don't Eat Meat Tapi I feel Like I'm Doing The best I can Ya I appreciate That's Really good However Gue baca Berita Satu Dukan Berita This is Science Fact Bahwa Ternyata Tumbuhan Itu tau Ketika Dia Dipotok Ya Ya Amazing Crazy Dia Mengeluarkan Zat Apa Katanya Dia Bisa Memberitahukan Yang Lainnya Bahwa Dalam Keadaan Bahaya Jadi Semuanya Itu Sebenarnya Punya Ya Walaupun Itu Lebih Reaksi Kemi Kalo Dalam Tubuhan Bukan It's Not a Nerve Sistem Yang You Feel Pain The way We Do Animal Do Different Kind Of Pain But Like I'm Not Justifying Pain Is Like More Painful Than The Other No I Feel Like Semua Makhluk Hidup Di Bumi Ini Harus Dihargai Gua 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 Satu Bintang Tamu Dulu Kita Ngobrol Tentang Buah Buahan Ini Menarik Sekali Gua Rasa Banyak Orang Yang Gak Tau Jadi Dia bilang Mangga Atau Jeruk Atau Buah Buahan Apapun Itu Selalu Dikerubungin Sama Semut Rang Rang Semut Rang Oke Nah Akhirnya Ketika Orang Mau Ngambil Si Mangga Atau Jeruk Ini Dia Gak Bisa Karena Semut Rang Rang Nya Akan Gigitin Orang Tersebut Jadi Apa Yang Dilakukan Sama Petani Petani Itu Kebanyakan Adalah Dia Naruh Perangkap Untuk Semut Rang Untuk Semut Rang Supaya Semut Rang Nya Ketangkep Dipinggirin Yang Dipetik Tidak Ada Semut Rang Sampai Sana Maksud Problem Yang Orang Tidak Tahu Yang Orang Tidak Sadar Semut Rang Rang Yang Ada Di Sana Itu Memakani Kutu Buah Oke Jadi Si Mangga Jeruk Dan Sebab Ini Ada Kutu Buah Kutu Buah Ini Adalah Makanan Semut Rang Rang Oke Jadi Karena Semut Rang Rang Dipindahkan Supaya Orang Bisa Ngambil Mangga Maka Si Mangga Akan Dimakan Sama Kutu Buah Oke Jadi Supaya Tidak Ada Semut Rang Rang Dan Tidak Ada Kutu Buah Keluarlah Pestisida Right Karena Manusia Tidak Mau Repot Untuk Ngambilin Mangga Yang Ada Semut Rang Rang Sampai Akhirnya Buah Buahan Yang Ada Di Kita Sudah Tercemar Dengan Pestisida Akhirnya Jadi Akhirnya Right At This Time It's Very Difficult To Find It's Confusing Yeah Kan Maksudnya Kayak We can Never Get it Down Perfectly In This World I feel Kayak Terce Tanya Terima Tanya Dari Maman Dari Nokap Enggak sih, gue waktu kecil sempet nonton dokumenter judulnya Inconvenient Truth Itu adalah kayaknya dokumenter pertama soal perubahan klima Waktu kecil itu apa? Gue waktu 12 mungkin Oke Dan itu gue bener-bener nonton itu yang Aduh rasanya tuh ya lebih ketakut sih karena Karena Ya this global warming thing is really scaring me gitu Ketika gue awalnya belajar dan It's happening and it's you know scientifically proven Jadi gue dari kecil memang udah ada rasa Untuk Gimana caranya kita sebagai penghuni bumi ini bisa saling menjaga Agar Nanti Anak cucu dan cicit masih bisa melihat Ya bego-begonnya deh ngomong kayak masih bisa ngeliat gajah Masih bisa ngeliat harimau Because we are facing a major extinction right now Betul sekali Gitu jadi kayak dari kecil sebenernya memang udah ada concern yang sangat besar Tapi I didn't know what to do Maksudnya gue Maksudnya gue Selama gue Selama gue Kecil gue cuman tau ya Carbon dioxide Which means Transportation Which means Ternyata lebih dalam Ternyata banyak banget gitu kan Ternyata Ya itu apa yang kita makan Apa yang kita pakai Apa yang kita pakai And all this is all Konected gitu Jadi kayak oh my gosh Kadang-kadang siapa yang kita makan itu masih mending kok Ya Karena kayak tadi lu bilang gajah Gajah itu diburu bukan buat dimakan Aku tahu Dia ambil gadingnya Dijual Dia just shoot the Elefans kan Bahkan tidak untuk dimakan loh itu Gitu Itu yang gila kan Ada yang orang berburu hanya untuk They're happy to kill Not for food Not for food Kan kalo food itu kan masih Ada apa ya Basic instinctnya Humans untuk makan gitu Ini kalo gajah bukan untuk dimakan Gadingnya diambil Ini just Because it's a lot of money Because it's a lot of money Ya susah sih Karena banyak orang di Banyak bagian dunia yang masih You know Function on survival mode Ya memang pasti Ya feel it Kalo di Jakarta sekarang makin panas Of course Gila loh sekarang tuh 38-39 derajat Ya males kemana-mana tau gak Gua aja semalam tidur gak pake selimut Ya panas banget Dulu gak begini panasnya Sekarang Bandung tuh panas Udah gak seperti dulu Dan ya Kayak misalnya gini deh kemarin Gue manggung di Daerah Senayan Minggu pagi So it's car free day Oh ya It's cold Ketika gak ada mobil Dan ketika Semuanya just clean It's Cold Jadi sebenernya Kalo Saja kita bisa melakukan itu Lebih sering gue yakin Dampaknya pasti positif juga Dan karena Ya It's the reason why You bought Tesla I know Gua mau dong setir Tesla Lo boleh gak? It's my dream car Gua udah kayak Seminggu ini Nontonin Tesla terus So of course I came across Your video Yang lagi ngomongin Tesla So I'm like Let's try it After this you just try it Yes So what's your new song? This is the last questions Good Maksudnya Gua jujur Ketika ngeluarin karya Tuh gak pernah ada ekspektasi apa-apa Gua cuma pingin Mengeluarkan karya aja Mungkin karena ya Memang gua dari dulu Gapernah Kerja under Atau label Pressure Or Pressure Pressure sih dari diri gua sendiri Banyak Tapi Ya gua Jadi berkarya tuh kayaknya Sesuka hati Namun Ya Gua juga Jadi belajar juga About the Business side Of The industry Dan gimana caranya Gua juga bisa sustain Berkarir di musik Karena This is what I wanna do Jadi Memang album pertama Dan beberapa single gue Setelah itu Memang cukup niche Jadi Gua ingin melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan Karena Ya gua juga sebenernya sangat Suka Musik Pop Dan Dan Gua seseorang yang sebenernya Gua tidak mengambil diri saya terlalu serius Gua suka Serius Dan Kayaknya Semua orang yang kenal gue Tau gue orang yang sangat Cemong Itu dibilangnya Dan Dengan single gue yang terakhir All About You Itu yang gua pingin kasih lihat ke Orang-orang yang selama ini Kayaknya tau Eva tuh Kayak orang yang sangat serius Dan Depres Dan 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 Lu 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 orang-orang tinggalkan gitu, jadi this is all about you tuh seperti itu dan apa yang selanjutnya? hmmm.. banyak semoga ya, karena gue di kepala banyak banget yang masih gue pingin lakuin dengan musik dan gue suka banget nulis lagu dan gue suka banget berkarya, gue suka banget ketemu orang-orang talented lainnya dan berkolaborasi, jadi gue harap banyak kolaborasi lagi apa kalau orang-orang tidak menerima itu? tidak menerima apa? musik ya, yaudah gak apa-apa ya gimana ya, karena gue selalu di apa namanya, di kepala gue gue bermusik untuk sebabnya lebih besar dari gue tapi, tapi, tapi kalau musiknya tidak berfungsi, bisnisnya tidak berfungsi jadi kenapa kamu akan melakukan musik? ya itu dia, dengan all about you gue belajar untuk balance gue gue ngerasa bahwa ef, gue terlalu idealis dan gak belajar soal bisnisnya juga ya gue gak akan sustain di karir musik gue yang itu yang gue mau kadang-kadang bukan itu juga, kadang-kadang kita terlalu idealis ya, bagus bagus cuma orang gak nyampe iya, exactly iya, jadi lu mau idealis kayak gimana? orang gak nyampe kok gitu kan? itu dia pesen yang mau sampein aja mereka gak dapet gitu exactly, so ya gitu dia untungnya gue sekarang lagi di era dimana industrinya meng-allow musisi-musisi untuk eksperimen dengan mengeluarkan single by single by single by single instead of menuntut untuk album gitu jadi gue keluarin aja satu-satu yang berfungsi? gak sendiri jadi gue ngeluarin satu-satu yang berfungsi? yang berfungsi dengan orang yang berfungsi dengan orang yang berfungsi dengan orang jadi gue pengen bisa balance aja apa yang gue suka dan kemudian menciptakan sesuatu yang yang orang inginkan dari gue dan gue merasa kalo gue bisa balance itu rodanya bisa terus berjalan mudah-mudahan ya, kalau lu bisa cari itu dan gue dapet poin oke well, Eva sangat gembira ketemu kamu disini terima kasih sangat gembira sangat gembira nanti gue minta nomor telepon lu ya nanti gue minta nomor telepon lu serius, sangat gembira karena wow itu gembira ketemu lu itu gembira ketemu lu lu juga, lu juga berapa hal sih gue senang ketemu lu pertama karena karena gue gue ngeliat lu dari kecil dan sekarang gue ngeliat lu udah sebesar ini dan lu berfungsi dan lu berkembang seperti lu yang luar biasa beginilah yang luar biasa karena kayaknya lu tuh satu-satunya orang yang gue kenal waktu kecil terus gedenya ada di depan gue tuh cuman lu kayaknya ya gitu, yang lain gak tau ya kan gue gak tau kemana gitu kan karena waktu itu kan sering banget gitu kayaknya cuman lu doang gitu kayaknya cuman lu doang asli itu itu luar biasa dan yang kedua juga gue bahagia karena gue bahagia terhadap diri gue sendiri karenaeru gue ngebantikan gue hidup indonesia jadi gue bisa liat lu dari saat itu tilis dan call lu sebagai lu itu suur terima kasih Terima kasih. Let's close the 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.